Selamat pagi, saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan pagi ini di dalam Markus Pasal yang pertama ayat yang ke-35 Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana Saudara Tuhan Yesus adalah seorang pribadi yang sangat sibuk ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini Dia adalah Tuhan dan menjelma sebagai manusia Dan suruh aku dalam kegiatan dan pelayanan dia ketika dia ada di muka bumi ini begitu sangat sibuk Kalau kita memperhatikan Markus Pasal yang pertama ini dari ayat 35 ke atas Saudara itu menjelaskan bahwa Tuhan Yesus saudaraku dia memanggil murid-murid yang pertama Dia memanggil Simon, dia memanggil Andrew dan saudaraku ketika dia memanggil murid-murid yang pertama Dia juga saudaraku mengajar saudaraku di sinagog di Kapernaum Lalu saudaraku dia juga menyembuhkan banyak orang Dia mengusir saudaraku banyak setan-setan Lalu apa saudaraku saya? Dia menyembuhkan ibu mertua daripada Petrus Dan banyak orang setiap hari, setiap saat banyak yang datang kepada Tuhan Yesus Untuk disembuhkan dan minta dilayani Jadi saudaraku secara physically Jesus saudaraku begitu capek sekali Physically saudaraku very tired Dan saudaraku yang kedua secara emotionally Maybe emotionally drained Kelelahan secara emosi, kelelahan secara fisik Lalu secara mentally juga Maybe saudaraku Tuhan Yesus mengalami exhausted Mengalami kelelahan mental, fisik, dan juga emosi Tetapi yang luar biasa Di tengah-tengah kesibukannya Di tengah-tengah demand yang begitu banyak dalam pelayanannya Apa yang Yesus lakukan? Pagi-pagi benar Dia saudaraku pergi untuk berdoa Menyendiri dengan Bapaknya Bersekutu dengan Bapaknya Dalam sebuah prinsip ini Kita mempelajari saudaraku bahwa ini adalah kunci Daripada saudaraku pelayanan Tuhan Yesus Jadi saudaraku ketika orang memiliki sebuah purpose dalam hidupnya Maka saudaraku tidak akan bisa dipisahkan dengan kehidupan doanya Karena saudaraku ketika Yesus ada dalam dunia ini Dia memiliki sebuah purpose yang luar biasa Dia tahu destiny-nya Dia tahu bahwa ketika dia ada di muka bumi ini Untuk mengenapi rencana dan kehendak Bapaknya Dan dia mengasihi Bapaknya Bagaimana saudaraku dibuktikannya Ketika dia lelah, dia capai secara fisik, emotionally, mentally Tetapi dia selalu punya waktu untuk berdoa Bersekutu dengan Bapaknya Saudara, yang pertama saudaraku Yang bisa kita simpulkan dari perenungan firman hari ini Tuhan saudaraku menjadikan kehidupan doa Dan saat teduh itu menjadi sebuah hal yang prioritas di dalam kehidupannya Bagaimana dengan kita? Apakah doa dan saat teduh Silence and solitude moment Every day, every morning Menjadi prioritas dalam kehidupan kita Atau kita mudah sekali terjebak Begitu bangun kita sudah sibuk dengan berbagai macam hal Dengan cek WA, cek Facebook Cek stok saham kita Cek anak-anak, cek suami, cek istri Sampai akhirnya kita lupa Untuk mengecek hati Tuhan sendiri Yang kedua saudara Di dalam doa Tuhan Yesus membaharui terus menerus Saudaraku cara pandang dan tujuan di dalam kehidupannya Jadi saudaraku ketika dia berdoa Saudaraku ketika dia merenung Ketika dia ada dalam hadirat Bapaknya Dia sedang membaharui saudaraku cara pandangnya Dia sedang membaharui tujuan-tujuan dalam kehidupannya Sehingga saya perhatikan saudaraku Tuhan Yesus selalu mempunyai waktu Untuk bersama dengan Bapak Dan Tuhan Yesus selalu mempunyai waktu untuk mengerjakan pekerjaan Bapak To be with God and to do God's work Lalu saudara Ini akan menegukan kepada setiap kita Bahwa semakin besar saudaraku pelayanan Tuntutan, demand Saudaraku tugas-tugas yang diberhadapkan Tuhan dalam hidup kita Tentunya akan membawa kita semakin mengandalkan Tuhan Semakin berharap kepada Tuhan Dan semakin memiliki kehidupan doa yang efektif dan efisien Karena disitulah saudaraku terletak kekuatan kita Ingat saudara To be with Jesus Itu adalah prioritas yang pertama Our primary calling Lalu to do whatever God commanded us to do Itu menjadi second atau secondary calling dalam kehidupan kita Nah postur seperti apa supaya kita memiliki sebuah kehidupan yang balance Antara purpose dengan prayer life Saudara yang pertama mari jadikan saudaraku gaya hidup Antara saudaraku kita berdoa Antara saudaraku kita bersaat edu Jadikan itu sebagai gaya hidup Karena itu adalah kunci untuk kita memiliki sebuah inner man yang tenang Kunci untuk kita memiliki sebuah inner man yang restep Istirahat di dalam hadirat Allah Bukan restless Hari ini banyak orang restless Tidak bisa istirahat Tetapi ketika kita restep in the presence of God Kita akan dikuatkan disitu Lalu yang kedua Terus miliki saudaraku kehausan rohani Kehausan akan hadirat Allah Seperti pemasmur yang berkata Jiwaku rindu dan haus Seperti rusa yang menantikan sungai-Mu ya Tuhan Mari saudaraku biarkan keintiman ini semakin dalam Dan semakin kita jaga Karena hari-hari ini begitu adalah hari-hari yang jahat Kita harus semakin saudaraku melekat kepada Tuhan Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita masih terus saudaraku memiliki sebuah hati dan sikap Yang haus, yang rindu Untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa Di dalam saat teduh kita Dan mempertajam cara pandang dan tujuan ilahi Di dalam hadirat Allah Stay strong and stay blessed